Halo, selamat datang di The Copac Channel. Nah, kali ini kita akan bahas komparasi atau sisi perbedaan atau persamaan. Di sini kita ambil contoh Bandit vs Fiction dan CB150R. Menurut kalian, mana yang lebih ganteng? Silahkan tinggalkan komentarnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan channel ini. Oke, kita langsung saja. Di Indonesia, kehadiran motor yang begitu ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta otomotif. PT Suzuki Indomobil Sales SIS Divisi Roda 2 akhirnya merilis motor yang begitu ditunggu-tunggu ini. Motor Suzuki GSX-150 Bandit dipamerkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show Gias 2018 DPC BSD Tangerang Selatan. Motor ini hadir sebagai penantang baru di belia otomotif kelas 120 cc tanah air. Suzuki GSX-150 Bandit sengaja dihadirkan sebagai pengisi celah di kategori strap naked bike 150 cc. Sekaligus, menambah model Suzuki yang dapat digunakan untuk harian. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Yamaha Vixen dan Honda CB150R telah terlebih dahulu dihadir di dunia otomotif naked 150 cc di tanah air. Bahkan, Vixen yang sejak kemunculan awalnya sampai mencapai masa puncak keemasannya kini harus berjuang dan bertarung mati-matian untuk menahan gempuran dari CB150R. Lalu pertanyaannya, mampukah Suzuki Bandit mengambil pasar milik Vixen dan CB150R? Dan inilah komparasi Suzuki Bandit dengan Vixen dan CB150R. Design Suzuki mengklaim motor bandit memiliki tampilan lebih modern dan agresif. Bahkan, juga mengklaim motor ini memiliki jog yang nyaman. Namun, apakah lebih modern, agresif, dan nyaman daripada Vixen dan CB150R? Suzuki yang merupakan pendatang baru, menjajikan 4 warna untuk para pecinta otomotif Indonesia dengan mengendetankan sporty agresif. Mereka juga mengklaim memiliki jog yang nyaman. Oleh sebab itu, GSX150 Bandit yang tergolong baru untuk pasar Indonesia menyediakan 4 pilihan warna yaitu passion, strong white, atau titanium black, freedom, brilliant white, atau aura yellow, nobility, metallic matte titanium silver, dan klamis titanium black. Yamaha All New Fiction Yamaha yang juga mengklaim memiliki desain sporty, agresif dan futuristik, memilih menggunakan 3 warna, matte black, matte silver, dan red black. Selain itu, Yamaha juga memiliki harai dari Mount Star. Honda CB150R Melihat desain sang pemuncak penjual kelas motor naked sport 150cc ini, baru saja melakukan facelift beberapa minggu lalu. Dilihat secara sekilas atau mendetail pun, motor CB150R ini sangat mengeluarkan aura sporty dan agresif. Varian pilihan warna Honda CB150R ini lebih banyak dibandingkan Fiction. CB150R ini mengusung 5 warna yang meliputi Macho Black, Honda Racing Red, Raptor Matte Black, Fury Matte Red, dan Yellow Black. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dapur Pacu Yamaha Fiction Fiction mengandalkan Fiction SOHC 120cc, 4 Vos, yang disinyal yang lebih bertenaga dan responsif. Fiction yang diusung oleh Fiction ini mampu mengeluarkan daya makinu 12 kW atau 8500RPM. Motor ini menggunakan tipe transmisi 5 kecepatan, beda dengan Fiction R. Honda CB150R ini menggunakan tipe transmisi 6 kecepatan yang mampu mengeluarkan daya maksimum 12,4 kW atau 9000RPM. Torsi maksimum 13,8 Nm 7000RPM. Suzuki Bandit Motor Suzuki ini muncul menggunakan platform GSX-X S150. Hal ini bermakna jantung pacu yang dimiliki juga sama, yaitu mesin 150 DOHC, full injection, dukit kolet yang bisa nyalir, mampu mencapai daya hingga 18,9 DK pada 10.500RPM, serta torsi maksimum 14 Nm pada 9000RPM. Nah, itu komparasi dari Suzuki Bandit, Honda CB150R, dan Yamaha Fiction. Namun, bagaimana pendapat Anda mempunyai Bandit menggunakan Fiction dan CB150R? Pского Ketua Ketua Ketua